Intro So so halo sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpat Vampires Bersama keluarganya Teteh Ella Yang mana Teteh Ella sedang mengandung anaknya om Ferrando Jose ya sabir ya Kasian banget om Ferrando Jose Jadi di episode kali ini aku pengen sih Teteh Ella untuk pergi ke Bidan Atau pergi ke rumah sakit ya untuk mengecek usia kandungan dan sekalian USG Bersama Ferrando Jose ya Ferrando Jose nya lagi nulis sih sabir Tapi bisa kita cancel dulu untuk menemani istrinya Dan kali satu jam lagi kerja dong sabir Dia masih tetap latihan acting Supaya kualitas actingnya makin baik dan meningkat ya sabir ya Kemudian papah Digo tadi habis ngasuh si Jasmine aku suruh dia ngajarin Teach to say place and thank you Terus kemudian macem-macem-macem-macem-macem Next adalah ngapain sabir Ini mau kemana ya, mohon maaf ya Digo ya Kita lihat dulu Digo mesti Yang clock drain itu tuh belum aja dong sabir malas saya Yaudah lah biarin aja Ada Caden juga disini dan kali masih tetap bikin mods Ya kan karena itu gold dia Dia juga lebih bete banget soalnya lagi jerawatan gitu loh Lagi breakout Dan om Barnabas tetap ada passionnya yaitu tuh Melukis everyone Itu is a must ya Kayaknya aku pengen dekor deh roman-romannya Dekor jangan-jangan Kita gameplay aja deh sabirnya dulu ya Ini ngapain dia ke om ya Btw anyway Btw on the way Oh chat baiklah Aku udah mikir yang aneh-aneh gitu kan ya Kita sell to collector Dan si Elsa bukannya satu jam lagi dia kerja ya Kita join dulu ya Kita join Elsa kerja Karena kita udah juga udah lama banget gak join si Elsa kerja Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Pastiin untuk Rasha dan Kamen And telling your friends too Oke tetapnya juga satu jam lagi kerja Btw Elsa Tolong pake bajunya Jangan pake baju itu dong Masih dia ke tempat kerjaan pake baju olahraga Sabir something-something banget gak sih Kita disuruh gosip with someone on set Gossip sama siapa coba Gossip sama produser aja ya kan Kita kan penebar gosip ceritanya Sabir Kita friend introduction dulu Karena emang kita belum kenal ya sama produsernya Makanya kita harus kenalan Supaya tau ya kan Dan kalian aja dapet koneksi terus ya kan Kalau terus berkoneksi kita bisa dapet Job lebih banyak lagi Mari kita Gossip Mana G Nah ini dia baru ada dong Udah deh gak usah digoda-godain deh Elsa suka aneh-aneh aja Goda-godain orang Yes yes whatever Ngomongnya biasa aja Nah dia gosipin siapa Saya gak tau ya Sabir ya Habis kita ngegosip Kita suruh practice acting Kita practice acting disitu aja Oke bye Ini disuruh nanya lagi soal harinya seseorang Wah Nanti aja lah Kita langsung aja practice acting dulu Sebentar Habis itu kita Ya Teteh Ella terus gak jadi cek itu kehamilan Kan gak tau Oh yaudahlah Biarin aja mungkin si Teteh Ella lebih mikir kerjaan lebih penting ya Sabir untuk biaya Kehidupan Biaya kehidupan Biaya hidup anaknya Kita ini dulu deh Benerin rambut dulu ya tolong Yes kita minta di Ke hairstylistnya tolong Kira-kira nanti si Wait Wait Aku baru nyadar dong Karena dia vampir jadi dia gak ada bayangan ya Lihat dong disini Disini Kosong Dan hairstylistnya kayak nyadar apa ya Kalau dia ngituin vampir Dia gak ngeliat ke kaca sih Jadi dia kayak gak nyadar Gitu loh Kalau dia fokus aja Oke Emang bener yang ini Kayaknya bukan deh Bener gak bajunya ini Oh diku juga kerja lagi satu jam lagi Emang kita jadi apa sih disini Bener kok bajunya gitu Sabir Jadi langsung lagi kita make up sama hair stylist Oh ini tadi wardrobe stylist Sabir Kebalik aku pikir dia yang hair stylist ya Sabir ya Ternyata dia yang wardrobe nya Nah ini make up artis Tolong ya Tolong yang bagus Make upnya gak usah yang menor Yang natural Ini BTW si Elsa peran jadi apa dulu Mohon maaf ya Nah lihat dong Di make upin De chance banget ya Sabir ya Ya dong Bumbaya Semoga sih rambutnya gak diganti sih Bener dong Tanpa make up dong Itu seriusan tanpa make up Jadi kayak bare face gitu Dan aku pengen lihat rambutnya mudik kayak gimana ya Tapi dia cantik sih bare face juga Jadi sesosok yang berbeda banget ya Sabirnya si Elsa ya Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Jangan lupa untuk kecerian kami Untelling your friends 2 Direkturnya mana nih yang ini ya Oke Karim El Khoury Kita kenalan dulu ya Kita get notes dulu Untuk tahu spot-spotnya kayak gimana Mesti kayak gimana Mesti kayak gimana Jadi kita jadi apa sih Aku lupa lagi Oh The earth Uh Uh Ada petir Sabir Kita do an impression Abis itu kita tanya harinya Bagaimana hari ini pak Cerah ceria ya Semoga bapak lagi dalam kondisi yang mood Jadi bisa ngasih gaji lebih banyak tips Tentu saja ya Sabir ya Abis itu kita get to know Disuruh get to know katanya Jadi kita coba cari tahu si bapak ini orangnya kayak gimana ya kan Oke Dia kayak lagi tense ya Sabirnya Yaudah kita langsung aja ready pak Yes Oh dia geek orangnya pantesan Pasti ready pak gitu Semoga sukses ya Oh liat dong Setnya bagus banget ya Sabirnya Ini kayak homie banget sih Kita perform Oh ada Ada Tau gak sih Sabir Ada adegan mengepel guys Ini perannya jadi apa sih Jadi mama rumah tangga Bagaimana sih Uh Banyak gak ya ya Ngepel doang ya Sabirnya Oh ini suaminya mungkin ya ceritanya ya Oke Perform Tell joke scene Eh jangan dimana sih Disini ya Risky tell joke dulu Yes udah-udah tolong Rumahnya lucu banget tau gak sih Sabir Padahal ini cuma sets doang ya untuk Acting ya Tapi aku suka Gatau ngeliatnya Kayak retro banget gitu Ya gak sih Jadi inspirasi sekali nih pemirsa ya kan Oke Kita suruh perform Risky flirt Sorry ya Kayden Tapi ini cuma acting Jadi tolong Anda meng Kakarui Kakarui Uh Uh Biasa aja sih ngomongnya Elsa Oke Bener-bener dihayati banget ya Sabirnya si Elsa ya Udah gitu doang Terus kita Oh Risky kiss dong Oke tadi ngegoda-goda doang ya Nah sekarang baru Puncaknya Sabir Ini kayaknya ceritanya burma tangga gitu Aku gak tau sih Ceritanya apa Oke Oh my gosh No Harus agresif gitu ya si Elsa ya Sabirnya Tapi yang apa-apa yang penting kita udah selesai Yay Yay Kita bisa akhiri Gak usah lah Bentar lagi juga pulang Thank you everyone Sudah bekerja sama untuk scene ini Bener-bener luar biasa banget Dia ngapain nyalain perapian Tolong Maaf Bentar lagi juga kita pulang kok Emang disiapin makanan ya kita Parasmanan dong Yes Dapet fame Dan dapet uang juga Kita akan langsung pulang Karena kita udah selesai ya Sabirnya Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk lecer dan komen And telling your friends too Oke kita udah sampai di rumah Dan si Elsa dapet one star celebrity Akhirnya dia di notice ya Sabirnya Dia pengennya itu tuh Ini apa ini Networking Cek kok yang ini deh Sabir Taraaa Terus dia akan mulai rajin update ya Update status Instagram Yang kayak gitu ya kan Seharus itu Numero uno Kenapa ini saling benalinga Makasih Papa Fernando Jose Mau ngelanjutin Bikin tulisan ya Melanjutkan menulis Karena itu satu-satunya Pendapatannya Papa Fernando Jose Wait kita kasih kali dulu Abis itu aku pengen dia untuk cari gig lagi Kita akan cek Dia masih apa sih ini Masih actress ya Baiklah Om Barnabas mau kemana om Ini dia mau apanya sih Ambil email dong Ada apa aja Email dari siapa aja gitu loh Eh kita kemarin udah ngundang Si itu kan ya Si Evie ya Sekarang kita mau ubah siapa ya Sabirnya Dead Sea Adventure Ya kita coba aja ini ya Kita akan undang Luna Karena si Om Barnabas pengen mengubah Ya kan Orang-orang jadi vampir Niatnya luar biasa sekali Kenapa sih kamu kali Udah selesai belum bikin itunya Aplikasinya Dia lagi merasa tidak percaya diri sekali Sabir Makanya dia kayak Keliatannya kayak galau gitu ya Lanjutin Gih Bikin itu dulu Tuh Jasmine bangun Jasmine nyariin Tante Elsa ya Tante Elsa tolong dong Ini diasuh ya Dia mau ngapain sih Jasmine Jasmine mau tidur Tau mau dibacain gak Gak usah main itu Gak usah main itu Kita masukin ke dalam inventory dia Jadi dia gak usah jauh-jauh Kalau misalnya pengen Main web table Karena Elsa emang dekat banget Sama Jasmine Makanya aku pengen minta tolong Elsa Untuk Nidurin Jasmine Sambil dibacain Cerita-cerita uculs Om Barnabas mana Mau sama Tante Gizi Si Lunanya mana Udah datang belum Di Lunanya mana Oi Ini kali doang Aduh si Luna mana sih Dia jadi datang gak sih Kayaknya gak datang ya Gak jadi datang ya Gak sih Iya kayaknya gak jadi datang deh Masa sih Katanya tadi bilangnya mau datang Invite dulu Udah udah di invite belum sih Belum di invite ternyata ya Ini tuh malam tahun baru tuh Saya gak nyadar kalau ini malam tahun baru Jadi sebenarnya pada awful ya Sabir ya Tante Gizi Kenapa Tante Gizi Makan ya tolong beresin dong Ini kita suruh Tante Gizi Untuk beres-beres ya Sabir ya Kita suruh clean up Segala macam Jadi Tante Gizi itu Dia kan kerjanya di bisnis ya Sekarang udah jadi senior manager Emang hebat banget sih Dia masih reach level 4 Logic skill Nanti abis ini kita akan suruh dia Untuk meningkatin Logic skill dia Supaya bisa cepat naik jabatan ya Kayaknya hidupnya gak Neko-Neko tuh Tante Gizi Doang ya Sabir ya hidupnya datar Padahal dia anak musuh Tapi dia yang pertama kali punya anak Keren gak tuh Di keluarga ini ya kan Baru Barnabas dan yang terakhir Malah Teteh Ella Ya om Barnabasnya sakit Sabir ya Kasian banget sih Yaudah kita suruh dia kirim Ke rumah sakit ya Body care Kita suruh dia Ke rumah sakit Sendirian aja Eh ntar dulu Btw anime Btw on the way Si lunatic Jadi kesini gak sih Kok gak ada tanda-tanda Lunam kesini Cuy Lah Gak ada Yaudah lah Kalau kayak gitu Biarin aja Kita lihat kali Kali masih sangat semangat ya Bikin aplikasi itu Emang lama banget Sabir dan itu Lumayan ngeselin sih Karena lama banget Udah belum dibacain Udah ya Ya ampun sampai bobo dong Ditakin dulu dong Neng Elsa Udah kita suruh dia minum Plasma pack Satu Abis itu kita suruh Baca lagi Read and seek And selikopedia Yuh Teteh Ella ngapain tuh Nyuri apa Cuman nyuri piring kotor dong Teteh Ella tuh ya Sesuatu sekali Mungkin bawaan bumil ya Ya gak sih Kita suruh dia makan-makan Buah-buahan Supaya sehat Jadi dia dari tadi Belum kesana Belum ke rumah sakit ya Oh ya ampun Si teteh Ella teh Yaudah lah Kita suruh Sekarang aja ya Visit rumah sakit Supaya dia bisa USG Minta ditemuin Naat Ristan Boleh? Boleh dong Kenapa enggak ya Walaupun jadi mantan Harus tetap berteman baik Suruh si di go Walk hard Supaya cepat naik jabatan Tante Jizi cepat banget Naikin logic skillnya Saber Cepat banget Naikin logic skillnya Tapi masih Oke Udah ya baru ke itu Oke Kalau kayak gitu Tante Jizi Udah nih Eh terusin aja deh Mumpung si itunya lagi tidur Si Jasmine lagi tidur ya Papa Fernando Boleh langsung Sebelum makan Dikirim dulu ya Bukunya ya Kita akan coba jual Ke Penerbit Banyak banget Ini yang Pak Banyak banget Buku yang mau Diterbitkan ya Sabernya Papa Fernando Jose Luar biasa sekali Dedikasinya dalam dunia Pertulisan Apa itu? Kita enggak bisa Oh bisa Tuh Bisa sell berapa kali sih? Bisa sell sebanyak-banyak Kayak gitu Mirror-mirror Hanging on the wall Uh Dapet one star Celebrity Kita yang mana ya? Ya ini deh Harusnya tadi si Elsa tuh yang networking Cuman yaudahlah Di sana boleh makan Papa Fernando Jose Abis itu silahkan Istirahat Ya kan Kali masih Berkutat ya Sabernya Digo gimana Digo? Silahkan ke Thailand dulu Terus kita suruh dia istirahat ya Setelah dia tense Gak jelas gitu loh Tante Gizzy Masih fokus ya Dan kita lihat si Elsa Dia Bukunya mana? Tadi kan aku suruh baca Ih diamah ya Bukunya dikemanain lagi Sebel aku tuh Dibaca gak sih sama dia teh? Baca dulu Eh Biar nambah ilmu Kamu tuh harus meningkatkan Skill vampirnya juga Jangan gitu-gitu aja Gitu loh Saber ya kan Makanya kita suruh baca Dia itu tuh apa sih? Sekarang Dia udah Masih minor vampire Menuju ke prime vampire Harus lebih bumbayah doang Daripada emaknya ya kan Yes Udah Terus baca Sampai bosen anda Loh teteh lo udah pulang Toi Ampun lagi bikin Do you wanna build a snowman? Gak dia marah-marah Mana hasilnya? Kok gak ada hasilnya sih? Why? Apakah gak work gitu sekarang? Masa sih? Tadi tuh si teteh Seriusan deh aku Penasaran Kenapa si teteh Ella gak ini? Kan harusnya tadi Ada hasilnya Tapi gak ada dong Kan kesel ya Kita lihat Om Barnabas Gimana om? Setelah ke rumah sakit Apakah feeling much better? Gak tau deh Oh langsung bersih-bersih Karena saking pusingnya Jadi dia Bawahnya pengen bersih-bersih ya Sampir ya Luar biasa sekali Om Barnabas ini Daripada galau Om Om tidur aja nih Di dalam peti Biar sunyi sepi ya kan Kita hibernate dulu Dia bakalan berhibernasi Kali masih Masih ya ampun Struggle banget Ini bikin aplikasi doang ya Ampe jerawatan dong Saking galau Elsa gimana? Udah bacanya gitu doang Dia emang belajar vampirnya tuh Gak serius Saber Aku pengen dia Vampire dulu Kita gak bisa dark meditation lagi ya Yaudah aku suruh dia baca lagi deh Pasti Pasti ditaruh di dalam Rak buku Mana tadi teh Nah ini Kita baca lagi Kayaknya tuh ilmu nya tuh gak nyampe-nyampe gitu Di si Elsa Dia bacanya selalu Selalu pasti Ruangan favorit dia tuh Di kamarnya si Jasmine Saber Ini pasti Oke deh Saber Sampai disini dulu Kita main si 4 vampires Dimana di episode kali ini Tadi kita udah ngikutin si Elsa Acting ya Saber Ke tempat Shootingnya Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk lecet dan komen And telling your friends too Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam Terima kasih kreatif Dan dadah Sub indo by broth3rmax